Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, benar atau salah tembok Cina itu bisa dilihat dari luar angkasa? Salah. 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 Kita kasih jawabannya ya. Salah satu keajaiban dunia ini sangat menakjubkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita bisa melihat tembok Cina dari luar angkasa. Nah, katanya ya, tapi ternyata itu perlu dikoreksi karena angkasawan dari Apollo sudah mengkonfirmasi tembok Cina itu gak bisa dilihat dari bulan. Jawabannya adalah, Salah. 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 Tuh, betul ya, satu sama ya. Berikutnya, ini pertanyaannya Stephanie. Oke. Benar atau salah bunglon berganti warna sesuai dengan wilayah sekitar? Benar. Benar ya, benar ya. Oke. Ada anggapan kalau kita dalam tanah, ketika di dalam tanah bunglon bisa berwarna kecoklatan. Sedangkan kalau di pohon, kulit bunglon akan berwarna hijau. Kenyataannya bunglon itu tidak berubah warna seperti itu. Hewan yang satu ini merubah warna kulitnya tergantung dari suhu, cahaya, dan mood. Bukan karena objek sekitarnya atau wilayahnya. Tapi kan bukannya dia berubah, mungkin karena moodnya. Tapi pas moodnya lagi di rumput, dia berubah jadi warna rumput, kan? Jadi gimana itu? Setelah diselidiki milik itih. Suhunya. Suhunya. Dia ngikutin suhu rumput. Jawabannya berarti salah. Tapi Anda ini kompak sekali ya. Sesefandi dan Andre. Oke, 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 oke. Benar atau salah, anak kembar umurnya akan lebih panjang? Dia antara gitu. Tentara. Iya. Ayo, coba tebak aja deh. Kan yang nentuin yang di antara. Tidak siapa. Cuma memang ada penyelidikannya itu. Umurnya lebih panjang atau enggak kalau anak kembar. Tidak ada hubungannya. Salah ya, berarti ya. Salah ya. Coba kita lihat ya. Beberapa orang itu memimpikan punya saudara kembar atau anak kembar. Ada yang mengatakan kalau orang kembar itu ternyata punya peluang untuk hidup lebih lama alias berumur panjang. Dari mana? Ini ada sebuah penelitian dilakukan oleh University of Washington itu mengungkapkan bahwa seorang yang punya saudara kembar ternyata punya peluang untuk berumur panjang dibandingkan yang tidak. Peluangnya. Peluangnya saja. Tapi kalau misalnya umur tetap aja di tangan Allah. Kita mana-mana yang tahu. Tapi coba kita klarifikasi sama rekan saya ya. Coba tahu yang bisa menilai. Ada Mbak Analisa. Halo. Halo. Mbak Analisa, apa kabar? Baik, Mbak Analisa. Mbak Analisa, kita sudah tahu nih mukanya penampakannya seperti apa. Sudah pernah. Mbak Adi lagi ngomongin soal kembar nih. Katanya kalau orang kembar itu umur lebih panjang. Punya peluang umur lebih panjang. Iya, jadi sebenarnya ada penelitian nih Mas Andri, Mbak Esti di University of Washington. Jadi dikumpulin nih anak-anak kembar gitu. Terus diteliti setelah mereka dewasa itu kok di saat umur 40 itu rentak apa ya istilahnya usia mereka jauh lebih panjang dibandingin bukan anak kembar. Jadi sebenarnya relasinya itu adalah pada ketika anak kembar ini punya kembaran dan mereka bisa berhasil membangun atau membina hubungan sosial yang baik nih. Jadi kalau curhat mereka ada temannya terus kalau jadi mereka lebih happy lah gitu korelasinya sama psikologis yang lebih sehat ternyata mereka lebih panjang umur gitu. Jadi itu sih awalnya. Jadi nggak harus anak kembar sebenarnya kalau kita bisa punya hubungan yang baik terus kita bisa making relationship yang oke, sehat mental, psikologis itu juga bisa umur kita panjang. Tapi karena anak kembar itu apa engagementnya lebih mudah kali ya jadi penyelitikannya lebih ke arah ke sana gitu ya. Iya betul karena anak kembar lebih apa ya lebih serikatnya apalagi kembar identik ya jadi mereka lebih ada yang paling menyayangin gitu-gitu sih jadi lebih panjang umur gitu. Iya harus ada yang menyayangin ya harus ada yang menyayangin ya harus ada yang menyayangin ya harus ada yang ketantu itu ya. Terima kasih Tana Risa ya sama-sama sama-sama ya. Jadi that's point adalah kita harus paling menyayangin ya. That's the way you are. That's the way you are. I get ya. Next, oke next question. Next question ini adalah soal juice ya. Oh juice. Ice, juice, ice juice. Benar atau salah jus kental itu lebih baik daripada yang ejer ya? Beli berubah ya. Salah. Benar, kenapa benar? Karena lebih concentrated. Lebih, benar. Kita maunya kayak di situ. Jus apal tuh justru yang kulitnya kan lebih sehat. Lebih sehat dibanding dengan buahnya ya. Kalau menurut Bu Ngang Andre? Nah, untuk menurutkan berat badan bukan berarti dari kental atau ca-encernya sebuah jus ya. Tapi bagaimana ia memproses cara diajarnya itu dengan benar dan selalu komitmen mengagap pakem-pakem yang harus diajak. Oh. Bu, Bu Ngusan. Kita nanya do jus doang. Lupa kenapa kesana? Secara itu ya? Secara itu. Oh, seluruhannya. Coba kita lihat ya jawabannya dari Bu Julham ya. Makin kental jus yang kamu minum semakin baik dan cepat pula menurunkan berat badan. Tidak heran karena semakin kental jus semakin kenyang dan penuh di perut. Sehingga gak tergoda dengan cembilan yang tidak sehat. Lebih concentrate bisa dibilang seperti itu ya. Sebuah penelitian dalam American Journal of Clinical Nutrition. Itu menyatakan bahwa rasa kenyang setelah minum jus kental dan fadat. Dengan mengandung sekitar 100 kalori mampu memperkecil ukuran pinggang. Wah, 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 wah. Jadi memang ternyata lebih bagus. Like in your face. Wah, 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 wah. Katanya sih lebih baik dibander dibanding di jus katanya dibanding gitu ya. Tapi lebih lengkapnya lagi ya. Lebih seger. Kita telfon tukang tambal banget. Oke, ada di sana tukang tambal banget ya. Kita temen ahli gizi dong. Oh, ahli gizi. Kita mau ngomongin soal jus. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jensen. Saya tahu dari hendusannya ya. Bukan suara doang, dari nafas aja saya tahu nih Jensen. Silahkan SD. Ini Pak Jensen, kita lagi bahas soal jus. Benar gak sih jus yang lebih kental itu lebih bagus daripada jus yang encer? Oh, bukan berarti lebih kental lebih bagus. Itu biasanya tergantung dari kadar airnya. Jadi, kalau misalnya Anda menjus buah seperti jambu atau alpukat, otomatis akan lebih kental biasanya jus biasa. Ya. Nah, jadi itu pun dipengaruhi kadar airnya ya. Apabila misalnya terlalu kental, Anda bisa tambahkan airnya. Jadi, tidak ada hubungannya dengan kakiatnya itu sendiri. Tapi kalau jus kan banyak yang ternyata harus ditambahkan air biar lebih gak terlalu kental. Nah, itu mendingan yang mana itu? Kalau mengonsumsi buah-buahan itu lebih baik di kunyak ya sebenarnya. Hmm, daripada di jus ya. Dan misalnya biasanya ditambahkan air itu karena tergantung selera ya. Ada yang suka encer, ada yang suka agak kental. Jadi, tidak ada hubungannya dengan kandungan gizi. Oh, berarti. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya kalau dari ahli gizi ya. Kalau bila Anda tambahkan seperti sayur-sayuran, otomatis dia akan lebih kental. Berarti sama-sama bagus ya berarti ya? Hmm, semua bagus. Yang namanya buah itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke, hanya lebih bagus kalau dimakan langsung dibanding di jus. Kelebihan makannya. Kuali durian deh jangan dimakan langsung. Iya, kalau dikupas dulu ya. Kalau durian nanti kelas dulu ya Pak Jensen ya. Makasih ya Pak Jensen, makasih. Bagus. Benar-benar dimakan langsung ya. Oke, berikutnya, berikutnya. Next, next. Benar atau salah banteng itu suka warna merah? Salah. 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 Ini sebenarnya suka warna apa? Sebenarnya, lebih agresifnya itu kalau di pancing-pancing sebetulnya. Di pancing-pancing, bukan sama warnanya ya. Sebenarnya dia buta warna. Sebenarnya kalau warna merah dia kesel, makanya dia marah karena gue dikasih warna merah. Bukan seneng ya? Bukan seneng, karena dia kesel. Oke, oke, oke. Tapi kenapa orang pancingnya pakai warna merah? Karena dia disuruh kan, karena dia kesel sama warna merah. Bukan suka ya? Bukan suka. Jadi ini kita telanjur percaya kalau banteng itu sangat agresif ketika dikasih sesuatu yang berwarna merah. Sebenarnya banteng itu hanya bisa melihat warna biru dan kuning. Dia tuh sebenarnya buta warna. Dia cuma punya dua warna doang. Biru sama kuning. Kalau melihat warna merah, itu terpengaruh oleh gerakan orang yang melambaikannya. Jadi dia tuh melihat, set, ini nih. Tanya aku itu favorit channelnya Anak Jowald ya. Oh, jadi doyan. Jadi kalau misalnya lagi gini, set, diem aja, kagak kenapa-kenapa tuh. Tapi kalau digodek-godek, digodek-godek, nah baru tuh nyuruduk dia. Bukan karena merahnya, karena gerakan yang melambai-lambanya itu. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Benar atau salah? Kopi itu terbuat dari biji. Benar ya, benar ya, benar ya. Ini ada kesalahan yang sudah menjadi hal yang sangat lembrah. Kenyataannya adalah, kopi itu merupakan buah. Bunga dari tanaman kopi. Yang tumbuh menjadi buah yang ada di dalamnya, terdapat biji kopi. Jadi jangan ngaku pecinta kopi, kalau masih menyebut kopi itu merupakan bagian dari biji, biji ya. Ada di mana-mana. Bongkar, 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 bongkar. Kita ngerti itu ada buah kopi. Buah kopi. Kepikiran, tapi soke lah. Coba, Bum Juhab, kira-kira berapa jumlah benar atau salah yang telah didapat oleh peserta kita kali ini? Siapa pemenangnya? Stephanie, pemenangnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengar bisikan soalnya ya. Oh, kamu bisa bisikan-bisikan. Iya, betul sekali ya. Stephanie nanti katanya mau beli bunga. Oh iya, aku beli bunga dulu sebentar ya. Permisi, ada deh. Oke deh. Nanti balik lagi ke sini ya, Stephanie. Permisi ya. Selamat, selamat. Mana boleh, lewat sini juga boleh. Nanti balik lagi ya, Stephanie. Oke, ini ada sahabat pagi yang mau tanya sama kita. Coba kita lihat tayangannya ya. Halo Bang Andre, KST. Aku Putri kasih tau aku tips dong. Cara bikin tempat lilin yang unik. Terima kasih. Tempat lilin yang unik. Jangan khawatir. Kita akan kasih setelah yang berikut ini di tips oi-oi. Tetap di pagi-pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!